Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Pada pagi hari ini Alhamdulillah kita semua masih mendapatkan limbahan hidayah dari Allah SWT Limbahan nikmat dari Allah SWT Nikmat terbesar yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman Nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan Sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara online di pagi hari yang serah ini Salam dan salam semoga terjurah kepada Nabi Muhammad SAW Terjurah kepada keluarganya, terjurah kepada para sahabatnya Terjurah kepada semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya Sesama seswi SMA Muhammadiyah Satusragin Yang saya cintai karena Allah Marilah pembelajaran di pagi hari ini kita awali dengan doa terlebih dahulu Kemudian kita lanjutkan Tadarus Yang sampai pagi hari ini Sampai dengan surat Al-Qamar Surat ke-54 Dimulai ayat 1 sampai ayat 10 Kita awali dengan doa terlebih dahulu bersama-sama Kemudian kita Tadarus bersama-sama Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah SWT A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Radidu Billahi Rabbah Surat ke-54 Ayat 1 sampai dengan ayat 10 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iqtarmadis sa'ad Wa'an-shak'ul qamar Wa'in yaro'u ayat 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 yu'aridhu wa'yakulu siharun mustamir Wa'at-had 130 Wa'atikillibu wa'at-tabar u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus ayat 3 dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya padahal setiap urusan telah ada ketetapannya ayat 4 telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekausiran ayat 5 itulah suatu hikmah yang sempurna yang sempurna tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka ayat 6 maka berpalinglah engkau dari Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan hari pembalasan ayat 7 pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang peterbangan ayat 8 dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu orang-orang kafir berkata ini adalah hari yang sulit ayat 9 sebelum mereka kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia orang gila lalu diusirnya dengan ancaman ayat 10 maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya sesungguhnya aku telah dikalahkan maka tolonglah aku sodakallahul azim semoga bermanfaat semoga mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati